Jadi Hai guys, hari ini kita mau ke Bandung Untuk liburan Jadi karena kemarin belum sempat Liburan habis lebaran ya mami ya Jadi kita mau liburan bareng anak-anak Ke Bandung, Dago Heritage Jadi tetap bawa back All in package, lihat tuh Sama Oma juga Gimana keseruannya di Dago Heritage 1917, ikutin videonya Sampai habis It is over Guys, sudah sampai Bandung nih kita Jadi karena baru bisa masuk Kamar jam 2 Dan kita datang sebelum jam 12 Jadi kita tadi makan siang dulu Dan sekarang kita ngopi di dekat Dago Heritage Habis ini kita mau ke Swiss Bell Resort Dago Pakar Guys, kita sudah sampai di Swiss Bell Resort Dago Heritage Jadi ini salah satu hotel favorit Jadi kalau ke Bandung Terutama ke kota Bandung Kita nginepnya di Swiss Bell Resort Dago Heritage Jadi di sama lapangan tuh dekat sekali Oke Kita lanjut lihat kamarnya abis ini Ini lagi cekin dulu guys Ini ada adek Guys, kita sudah ada di kamar hotelnya Swiss Bell Resort Dago Heritage Jadi di sini kamarnya luas sekali Viewnya langsung ke lapangan golf Keren banget Langsung T-Box 1 dan T-Box 10 gitu Ya nanti sore Belum Nanti sore kita mau ke driving range ya Untuk lihat driving range baru Bye Bye Guys Guys Kita sudah sampai di Swiss Bell Resort Dago Heritage Sudah istirahat Sekarang kita mau ke Dago Heritage driving range Kita lihat nih baru banget Grand opening aja belum Tapi kita mau ke sana Yuk Ditunggu di bagi kar katanya ya Jadi kalau kita nginep sini Golf bagnya dititip di concierge Kita dapet tag Kalau mau ke sana Mau ke driving atau mau ke golf Kita gak perlu keluarin mobil Ya Jadi kita minta Minta emasnya di concierge Untuk anter naik golf car Untuk kita naik Praktis sekali ya Praktis sekali Gampang aja Guys Dianterin sama A Aji Anjay Kalau di Jawa emas Di sini A Jadi sebenarnya Sebenarnya jalannya tinggal turun Belok kiri sampai Empat menit Empat menit Tapi kalau naik golf car Satu menit Cuma kalau gak lo bawa back Kan berado Jadi kita diantar naik ini Guys ini yang terbaru dari Dago Heritage Jadi Daddy's Golfer pertama kali turun lapangan itu di Dago Endah Sekarang namanya Dago Heritage tahun 2006 Akhir atau 2007 awal gitu ya Sekarang 2024 Jadi kita kayak pulang kampung main golf Seru banget karena dulu belum ada Ini dulu cuma parkiran Pintu masuk Parkiran Ada clubhouse di sini Terus muter balik keluar lagi lewat sini Sekarang udah beda banget Keren banget Gak nyangka aja Belum juga member murah Dijual juga masih untung kalau dulu ya Sekarang gak tau deh kalau member Yuk kita masuk Lihat Kita lihat ada apa aja di dalam Guys Iya mari Mau tanya mbak Ini di sini Oh ini ya Restartnya ya Jadi kalau Kita lagi ada promo kak Jadi harga normalnya itu Rp150.000 Sedangkan kita lagi Sofa opening Jadi ada promo Rp100.000 sampai keren opening Enggak kak Ini tuh ketentuannya dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore Dari 1 jam itu 100 bola Jadi Rp100.000 Kalau misalnya 1 jam unlimited bola itu Rp125.000 Unlimited bola Iya Terus ada juga yang PIP Kalau PIP itu 1 jam Rp200.000 itu untuk Rp100.000 Kalau yang bolanya unlimited yang 1 jam itu Rp250.000 Nanti untuk jam 4 sampai jam 9 malam Kita harganya berubah Jadi naik Oke Karena lebih rame gitu ya Iya juga sih Kalau misalnya Jadi jam 4 sampai jam 9 itu Harganya 1 per 1 jam Per 100 bola itu Rp120.000 Kalau yang amin limitin bola Rp125.000 Bedanya Rp15.000 aja Oke Thank you mbak Guys jadi ini Pak Arief Dirob Iya Yang ngurusin operasional lah Sama Pak Rizky operasional disini Jadi total berapa B ini Pak Disini Ada 40 bay di sini 40 bay Keliatannya nggak banyak cuman Ada 4 lantai ya Oh 4 lantai Iya 4 lantai Ini juga di lantai berapa nih B3 Oh jadi lobbynya tuh di lantai 3 berapa Lantai 3 Keren banget ya VIP bay nya Ada ruangannya masing-masing Ada top golf guys Top golf guys di lantai 4 Eksklusif ya Eksklusif Jadi disini cuman ada top golf aja Kita lihat VIP bay nya Keren banget Keren banget Terus yang bikin beda Kalau di driving range yang ada jaring Ini jaringnya tuh rendah Pak Disini tinggi nih Tinggi sekali Ini kita udah di lantai 4 Berarti kalau di bawah lebih tinggi lagi rasanya Aman banget Aman banget Itu parkiran berarti Pak ya Jangan keluar ya parkiran Bawa parkiran keluar Bawa parkiran Keren keren Pak Jadi ini dibangun tahun berapa Pak? Ini kita groundbreaking Juni 2021 Groundbreaking 2021 Baru nih Baru sok openingnya 2024 2024 2024 Kayaknya kalau sampai 3 tahun perjuangannya udah Hahaha Kenapa? Perjuangannya luar biasa kayaknya Pak Karena kita bangun di lahan hidup ya Iya betul Ada aktivitas golf Ada aktivitas hotel Benar Jadi Tidak bisa fokus di Gak bisa Brok mutub gitu ya Gak bisa Jadi kadang-kadang mesti berhenti dulu Karena Ada event gitu kan Hahaha Jadi kita nyesuaikan schedule itu Terutama pada saat konstruksi Iya 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 Konstruksi kan nyangkut ini Safety ya Jadi alat-alat berat segala macet Nah itu kalau ada event-event baru itu kita Out dulu Baru datang malam lagi gitu ya Itu yang membuat agak Jadi banyak kerjanya malam sebenernya ya Pak Betul Mahal guys Kalau kerja malam itu double bayarannya Tukang bener Hahaha Jadi mewah sekali Ada aktivitas hotel kan banyak event Walaupun setelah pandem itu wabu banyak sekali gitu kan Iya iya betul Rolof juga gitu Jadi Agak delay kita ada Harusnya targetnya Akhir 2022 Mundur 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 Bagus masih buka guys Gak berhenti gitu Jadi yang disini Teman-teman kalau ketemu Ini namanya Pak Arief Yang namanya Pak Rizky Pak Rizky Anjay Jadi Bapak ini member-member PGB semua kan sebenernya Iya Sebenernya udah ketemu dari 20 tahun lalu kita Hahaha Bukan siapa-siapa Iya bukan siapa-siapa Warlock Siap sama-sama Kita lanjut lagi Oke Ada apaan lagi yuk Yuk Jadi di lantai 4 ini Selain ada VIP tadi ada Ada standar bay nya kita ada 5 Standar bay nya Jadi lantai 4 dan lantai 5 Sama-sama punya 4 VIP bay dan 5 standar bay 5 standar bay Ini enak banget Ini suasana ya adem banget Pro Shop nya Ada Topgolf Ada Topgolf guys Sponsor Ini Topgolf Halo Pak Siap 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 Gak dulu Pak Gak dulu Gak dulu Yang ini Sor manager disini Iya Oh Siap Pundaknya Ada target yang lumayan disini Hahaha Guys jadi Disini Selain jualan Tuh ada club fitting juga Disebelah Tripma Tripma Jadi ini nyambung Sebenernya nyambung Tapi masuknya dari luar Jadi ada toko Ada club fitting juga Ini baju Kalau ada yang kurang-kurang baju Keren lah Emang Topgolf Standarnya beda Jadi lihat aja toko Bingung Guys jadi VIP nya Tergantung Kalau yang sewa 2 orang 3 orang Ketempat kita tadi Kalau ber 4 ber 5 Bisa gini Lebih lebar lagi Gitu Keren Interior nya bagus banget Pak Interior nya Iya Alhamdulillah Iya bukan sekedar kotak-kotak Gitu aja Beda nih soalnya Ini Ketemu ini Ketemu ini Iya Salah satunya bikin lama Disusi itu Lihat nih Lihat nih Detailnya nih ya Detailnya ya Ini Ini Terus ini Terus ini nih Cet tekstur Ini beda lagi Ini beda lagi list nya Itu plafonnya begini lagi Keren Keren Kalau orang interior design Kayak istrinya Alit Nah dia tuh Ngelihat ini Keren nih Mahal Oh ini pertama di Bandung ini Pak Kalian ini ya Iya kan Kalau lihat disini Pertama di Bandung Di Indonesia juga Gimana jadinya Jadi Kalau kita pukul disini Jadi kalau awalnya bola itu Kita dari awal dari bawah Yang ada ruang bola Dari jaring turun Ke ruang bola Jadi sebelum kita ada yang ngukul itu Kekiatan bola semua terkukul di bawah Oke Ruang bola ada Itu nanti bawa pakai Apa namanya Torvayor Torvayor naik ke atas Torvayor naik ke atas Torvayor 5 Naik dulu ke tangga 5 Dari tangga 5 Baru disebar Pakai torvayor naik ke sini Masuk ke mesin-mesin Di sini ada satu Satu Artu ini ada 3 mesin Oh gitu Dorong sini Dorong situ Satu ini menghandal Empat Empat B Empat ATS Oke ATS ke alat Alat naik bola Oh iya Jadi Ini menghandal Kalau lihat di sana Keberingan itu Bola itu Canggih 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 Lihat bola Oh ini bukan jaring ini Pak Ini bukan jaring Ini berbe Kita lihat bola yang itu turun Dia masuk ke Talan Talan Terus dari talan itu masuk ke pinggir Nanti ke sana Ikuti gravitasi Masuk ke ruang bola Terus ke bawah Di lantai satu Ruang bola disitu Nanti di cuci Cuci Masuk lagi ke conveyor Naik ke atas Berhasil Naik ke atas Nanti dibagi Jadi begitu Begitu disini ada keluar satu bola Terus turun lagi satu Terus 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 Mesinnya disini Begini isinya bola semua Pak Iya Kelihatan tadi Oke Keren Ini mesin ATS Automatic T-Obsystem Automatic T-Obsystem Oh gitu Terus Ya izin saya nyalakan Ini staffnya Ini waktunya 120 menit Atau 2 jam Ini nanti jumlah bola yang Bapak pukul Iya Kemudian ini posisi T-nya T-nya naik turun Ini naik Ini turun Oke Kurang lebih seperti ini Siap Coba contoh bolanya keluarin satu Pondnya jalan gak Seperti yang di luar negeri guys Keren Jadi ini Bandung rasa Korea Karena di Instagram Di Korea-Korea kan gitu Nanti kita bikin kontennya disini Oke Oke Mbak Makasih ya Mbak Ada Intercom kalau mau panggil Tapi ada stand-by Siap panggil ada yang stand-by Ada yang stand-by juga Ini dari Coffee shop ya Restoran Coffee shop Oke Pesan Pak Gila Oke siap Pak Pak Arief satu lagi Kalau kita datang kesini Makan minum tuh udah bisa belum ya Makan minum sudah? Oh jadi di lantai 3 tuh ada coffee shop Terus Sebenarnya Buat dining ini tuh di lantai 5 Berarti 5 lantai guys Tapi untuk supply makanan sudah bisa Sudah ada Cuma lantai 5 lagi fit out dikit lagi Karena masih soft launching Belum grand launching Nanti insya Allah belum Juli ya Pak infonya Mudah-mudahan akhir Jun ini sudah bisa dicoba Oh gitu Akhir Jun ini sudah bisa dicoba Tapi acaranya Juli Nanti ke depan rooftop di atas Oh gitu Lantai 6 Lantai ini ada rooftop lah Rooftop di atas Waduh Gila mewah banget Nanti bisa dibayangkan view Bandung Ini aja kita udah bisa lihat si tilat nih Nanti kita lihat mau malam Itu kelihatan banget tuh nanti Waduh Tempat nongkrong banget Jadi kalau orang mau dateng cuman Dine in aja Atau coffee shop aja Bisa Pak ya Bisa Bisa jadi makan Bisa sambil driving disini Iya maksudnya saya dateng gak driving Cuman sekedar-sekedar Ngopi-ngopinya Boleh kan Bisa Wih keren guys Guys ini posisi di lantai 2 Jadi Ini udah bukan jaring Ini karpet biasa Jaringnya baru disana Fairway-nya ini Ini fairway-nya Loh liat Mami liat ini Bisa diincek Pak Bisa bisa diincek Wih Tinggi banget tuh liat Tinggi banget Jadi kalau mukul-mukul flop Kalau yang biasanya driving ada jaring Dia biasanya mentok ke atas Karena ini struktur sih Pakai Oh pakai besi baja ya Pakai baja Terus pakai Apa Ini empuknya tuh Ya Dilapis ini Soalnya kan buat Kepesan air dia Dia ada kemiringan Kalau kita lihat Tegang-miring sedikit Terlancar kesana Supaya airnya turun Itu city light tuh guys Tuh Mendung dikit Mendung dikit Keren Guys Guys Ini teknologinya Baru tahu nih Sekarang Siapa mas namanya Rian Jadi Jadi ternyata Di Korea kan ada typhoon Ada angin kencang Yang bikin rusak Tiangnya adalah Ini jaringnya gede nih Setimpa angin Wah patah Sedangkan kita di atas gunung nih kan Ini ada risiko juga Jadi Ada teknologi yang nurunin jaring ternyata Ya Jadi itu di atas ada katrol Betul Jadi kalau di Korea Pena kejadian Emang si tiang itu patah Karena sana angin Iya banyak Di Indonesia juga banyak Banyak-banyak Kemarin waktu itu Di Cilandak malah Jebol Karena angin Jadi ini jaring turunin bisa Iya Di setiap yang hijaunya ada wind Ada katrol ya Jadi turun Sampai kemana Sampai bawah Sampai bawah Jadi ini cuma tiang-tiang kosong gitu bisa Karena waktu bikin nyambung ini juga Kan ini jaringan Jaringan di jaringan Satu ke satu angin ini naik satu ke satu Baik Turun satu ke satu Guys Ini bistronya Jadi kalau mau pesen ini orangnya tuh Saya pesen ini aja Kopi aja dulu Americano Ini ada makanan juga ada nih Makan juga ada Ini minumannya Sebentar Americano nya masih 24 ribu guys Aman bukan 100 ribu Tempat sebagus ini ya Harganya masih affordable Masih gorengnya ya Masih Oxtail soupnya masih 100 ribu Bukan 200 ribuan Aman Aman guys Saya pesen Americano satu Hot sama Hot Latte satu Sama air putih dua Sama Bapak Iki tadi Bapak Iki mau pesen apa tadi? Kopi apa Ki? Nggak nggak Kopi hitam apa Kopi apa Kopi susu Kopi susu Guys ini Diki Dulu waktu Deddy Nggak belum bisa main Dibantai sama dia Sekarang Pro juga Jadi lokal pronya Di Dago Heritage Dan disini ya Ki Tadinya kan ngajari Silwangi Sekarang ngajari deket Jadi temen-temen Bandung Kalau Mau cari coach Di Dago Ini orangnya Ini badannya gitu Temennya pukulannya 11-12 Melawan ini Hai 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 Guys Family Jadi ini kalau VIP room Cocok banget buat kesatu keluarga Berenem Masih lega Nanti minum ya Nanti minum ya Pegangnya maju dikit Ya 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 Bulan Nggak dulu Oh Wui Lagi dik Lagi dik Pegangnya Benerin dulu Pegangannya Nah Gitu Ya Oke Satu Wui Hehehe Hehehe Guys Kopinya enak guys Hehehe Tidak Gampang tuh Coba Angkat aja Oke Guys Jadi Suasana malem di Driving Range Dago Heritage Lihat itu city view Caranya jalanan ada pohon-pohon Keren banget ya Adem Adem lagi Ini kan baju ini biasanya panas nih Adem guys Kayak bukan di Jakarta gitu Ya memang Hehehe Kayak di Bandung ambiguous Lagi ngambilin pisau Hotelnya enak enggak? Enak Dingin banget Tapi Lihat aja tuh Sebelah situ gunga Gimana ga Tidak Gimana ga Gimana ga Gimana ga aja Gimana ga aja adem banget adem banget ya, seru ya? iya seru, basit aja sampe terbang iya guys, kita lagi ada di Dago Heritage 1917, hari ini ditemani sama Aji Muslim, ini ada dengkotnya jadi dari Daddy ga bisa main golf ditemenin dia, sekarang ya 11-12 lagi, lumayan jago juga bisa juga ngelawan, bisa ya? bisa ya? dulunya pura-pura bisa, karena bapaknya pro jadi malu kalo ga bisa, sekarang sih beneran bisa ini guys, Holimaa, second shot nih gila gila go 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 dan perjalanan karir untuk sampai jadi profesional juga di sini ya drivingnya sih di Siliwangi dulu nah Dago Heritage memiliki 18 hole dengan par 70 jadi di 9 hole pertama itu ada satu par 5 sisanya par 3 dan par 4 dan di second 9 di 10-18 itu ada satu par 5 jadi 35 35 total 70 parnya di sini lapangan yang sangat challenging sangat challenging karena kalau miss fairway dia bisa masuk jurang atau naik ke bukit gitu jadi tapi jaraknya tidak terlalu jauh jadi untuk pemula jadi untuk pemula di sini juga sangat enak gitu untuk main untuk belajar miring sana miring sini di sini ada kedi laki-laki dulunya semua laki-laki tapi sekarang udah campur kedi laki-laki dan perempuan harga juga cukup affordable dibanding lapangan-lapangan Jakarta masih di bawah 500 ribu kalau weekdays Nah disini di Dago Heritage juga punya restoran dan sekarang yang pastinya punya driving range yang teknologinya canggih sekali Jadi teman-teman kalau ke Bandung sangat amat didisarankan untuk datang ke daerah Dago Jadi kalau memang liburannya ke daerah Dago bukan daerah bawah Jadi bisa driving, nginepnya di Swiss Belt Resort Dago Heritage Main golfnya disini, di Dago Heritage 1917 Komplit, paket komplit, makanan juga enak-enak Oke, kita lanjut videonya Guys, udah selesai semua video kali ini Jadi there is golfer, short staycation di Bandung Terutama di Bandung Utara Jadi Dago atas gitu ya Jadi nginepnya di Swiss Belt Dago Heritage Drivingnya di driving range baru di Dago Heritage Driving Range Mainnya juga di Dago Heritage 1917 All in package, jadi kalau teman-teman datang ke sini Wajib untuk cobain tiga-tiganya Oke, sampai ketemu di video berikutnya di channel Dadis Golfer Daaaah Guys, kita lagi ada di VIP room nya Dago Heritage Driving Range Terus kita lagi sama Founder nya yang bikin-bikin nih Ada Om Anjar, apa kabar? Halo, Om Barak Halo, siap Om Majus Rapet dikit, rapet dikit Kita tanya sedikit ya Boleh, boleh Om, kalau untuk ini kan baru soft launching Grand launchingnya, rencananya kapan? Oke, grand launching ya Ya, mudah-mudahan setelah gedung ini full operated Kurang lebih ya Kurang lebih kira-kira dua bulan lagi lah Juli lah mungkin insya Allah Jadi kayak semuanya in range Trackernya udah kepasang Terus restownya udah jadi Cafe-nya pun udah jadi Ya insya Allah lah Kurang lebih Juli sih kita udah tahu Oke, guys Di Bandung sebenarnya ini kan gak Baru beberapa driving range ya Tapi kenapa berani banget nih Bikin, istilahnya kita bikin lima lantai plus rooftop jadi enam Di atas gunung seperti ini Iya Kenapa seberani itu loh Jadi bener Om Majus Dago ini kan tanahnya bisa dibilang Bisa dilihat ya Jadi kita di antara gunung-gunung Jadi memang butuh konstruksi yang presisi, yang kuat Nanti gempa juga Nanti gempa Jadi memang saat itu satu Karena kita gak pengen nyuguhin Pemandangan yang bagus, city lights gitu ya Tapi gak mahal gitu Jadi kemewah Rasanya semewah ini tapi harganya Iya bener Murah Bener, kalau dilihat-lihat nih Kalau kita lihat nih Tuh Sealing Tembok Tuh Mahal ini bos Ada TV tuh Belum lagi ada in range-nya lagi Terus 40B-40B-nya kita pasang mereka Ada in range-nya Jadi full Full B pasangnya in range-nya Yang nantinya jangan dimasukin ya Nanti Nanti kayak mau terdapat Hmm Mau terdapat Kamannya besar banget Ulang ulang Satu dua tiga Guys Kamannya besar banget nih Goy bisa buat satu keluarga Bye 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 Cipra 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 Makasih Haji Amit Eh siap Komada Mang Baik Alhamdulillah sehat ya Sehat Bagus Lagi-lagi Sudah lama gak main-main beginian Akhirnya ada Nah menangin disitu Ini jelek nih Ini full badan atau Tidak Segini aja Lagi-lagi Segini Nah gini Sudah sit